Wa iya sarithu yukhathu bima inkan muhni yashwir bujuh Ini selanjutnya Allah ceritakan tentang keadaan pengunding neraka jahat Bahwa mereka akan merasakan kehausan dan kelaparan yang sangat Jangan dikira di akhirat gak ada rasa lapar lainnya dan haus Mereka merasakan kelaparan dan kehausan yang sangat Buktinya apa? Mereka minta tolong, minta minum Minta minum kan menunjukkan dia kehausan Dan karena mereka minta minum, dikasih minum Tapi minumannya apa? Bima inkan muhni yashwir bujuh Air besi yang mendidih Berarti sangat panas karena besi, tembaga, timah, emas, perak itu mendidih kalau dengan kadar suhu panas ribuan Gak bisa mendidih karena cuma 100 derajat Besi gitu ya Padahal kita cuma pakai air Dikodok gitu, airnya udah mendidih Dikodok gitu, tapi besinya masih butuh aja Bahkan dipakai buat masak itu kan panci Nah ini gak Saking panasnya Malah ikut mendidih, malah ikut meleleh Nah itu minumannya Jadi jamah rahimah ya wa rahimah Mereka minta tolongnya ke siapa? Ternyata mereka minta tolongnya ke penghuni surga Karena bertambah siksaan mereka ketika mereka melihat Kenikmatan ahli surga Ya Jadi ini diantara siksaan juga sebetulnya Kalau seseorang sedang disiksa di sekitaran semua juga disiksa Mungkin masih Ah ternyata yang disiksa bukan cuma saya doang Ya Gak ada yang sedang dapat kenikmatan Semuanya sama sedang disiksa Itu kan akan meringankan dia Ya Sama seperti misalnya Puasa Kenapa Allah perintahkan? Karena aku tiba ada dinamik komplikum Puasa itu juga sudah diwajibkan kepada umat sebelum karya Supaya kita ringan menjalankannya Kalau kita tahu puasa cuma buat kita doang Umat terlalu enggak Wah enak banget jadi umat dulu dong Kita hapes banget Disuruh puasa sebulan lagi Nah gitu simpan manusia Tapi begitu mengetahui Oh ternyata kewajiban puasa bukan cuma untuk kita Mulai dari dulu ya umat-umat terlalu juga diwajibkan puasa Nah Kalau gitu mereka aja bisa Kenapa kita enggak Gitu Nah disini Kalau saatnya mereka disiksa Dan semuanya disiksa Mungkin akan lebih ringan Tapi mereka semakin tersiksa Kapan ketika melihatlah di surga dengan kenikmatannya Jadi mereka melihatlah di surga Minum dengan berbagai macam jenis air yang menyegarkan Dan segala macam komer Macam-macam jenis minumannya Itu kan waduh enak banget Bikir tenggorokan makin gimana gitu ya Kayak kita lagi puasa nih Lagi aus banget terus melihat orang Ya lebih kita lagi banyak ya Tanya sabar Wah seorang minumnya Tergoda Kita lagi nahan-anak Aus panas Eh di depan kita ada orang Kena enak dia minum Estre portol misalnya Atau apalah Nah begitu Jadi disiksa Mereka terasa semakin pedih Ketika mereka melihat pengundi surga Dengan segala kenikmatannya Akhirnya pengundi neraka ini Menyeru pengundi surga Seperti yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 50 Walada ashabun na' Ashaban jannah An'afirtu alayna minal ma'i Awa minma razakakumullah Qamdu innallaha harramahuma Al-kaafirin Jadi pengundi neraka teriak tuh Pake suara tinggi Hai pengundi surga Ya Lipahkanlah kepada kami Sedikit saja air itu Atau makanan yang telah Allah Rizkikan kepada kalian Ya kalau bahasa kita Bagi dong Dikit saja Nah Dan pengundi surga tetap Apa kata pengundi surga Allah telah mengharapkan Keduanya Untuk orang-orang kakir Ya Tidak ada balas kasihan Kemudian omasnya Bagai dia jujur Ya Ahli surga jawabnya Allah sudah mengharapkan Untuk kalian Tambah Sakit Ya Ibarat kita lagi Pengen sesuatu Ada orang yang sedang Menikmatinya Minta sedikit aja Tadi kasih Tentang bahasa akib Ya Nah Jadi ini Adalah siksa yang sangat pedih Dan menambah Kesedihan mereka Tentang mereka Disiksa Kemudian melihat Rahi surga Di atas kenikmatan Sedang menikmati makanan Minuman Sedangkan Sedang merasakan Kelaparan yang sangat Dan kehausan yang sangat Alhamdulillah